Dilangsir dari portal Islam.id, salah satu tokoh umat yang dikenal tegas adalah Tenggu Zulkarnain. Dia sering menjadi sasaran bully dari netizen yang tak setuju dengan komentar-komentarnya yang terkenal keras. Dia aktif bersuara dan memberikan komentar terhadap beberapa masalah dan isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Di balik sosoknya yang terkenal keras dan belum banyak diketahui oleh orang-orang, ternyata Tenggu Zulkarnain ini begitu romantis dan khidmat kepada istrinya. Hal tersebut diketahui pada perjalanan ibadah haji bersama istrinya pada tahun 2017 yang lalu. Pada saat itu, beberapa hari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, istri Tenggu Zulkarnain harus operasi kaki. Dan di luar dugaan, sembuhnya agak lama sehingga terbentur batas waktu keberangkatan haji. Sempat terfikir untuk membatalkan haji terkait kesehatan karena kakinya tak bisa berjalan. Dan bila dipaksakan, akan merepotkan Tenggu Zulkarnain karena harus memakai kursi roda. Tetapi, Tenggu Zulkarnain berkata, biar abang yang mendorongnya selama perjalanan ibadah haji kita di sana. Dan memang, selama ibadah haji berlangsung, siapapun tidak diizinkan mendorong kursi roda istrinya Tenggu Zulkarnain. Walau banyak rekan, sahabat, atau murid yang dengan senang hati dan antusias menawarkan diri, semuanya ditolak. Sikap perhatian dan romantis juga dimiliki oleh istrinya Tenggu Zulkarnain. Ketika Tenggu Zulkarnain sakit perut dahsyat yang mengharuskannya memakan bubur selama setahun, istrinya dengan senang hati dan keliti menyuapi Tenggu Zulkarnain di tempat tidur setiap 3 jam sekali, sampai akhirnya sembuh. Begitu pula ketika Tenggu Zulkarnain dan sang istri pulang kampung. Ketika itu musim kemarau dan udara sangat panas. Tiba-tiba, listrik mati selama 4 jam. Tenggu Zulkarnain tak bisa tidur karena kepanasan. Kemudian, istri Tenggu Zulkarnain mengipasinya dengan sobekan karton yang ada di tangannya selama 2 jam. Akhirnya, Tenggu Zulkarnain pun tidur dengan nyenyak. Demikianlah kisah romantis dari Tenggu Zulkarnain dan sang istri. Bagaimana dengan pendapat Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Terima kasih telah menonton!